Intro Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih pemirsa kembali bersama saya Rizki Nurul Ilmi dan inilah Bahas Nas News selengkapnya Informasi pertama pemirsa Beras hasil budidaya Kelompok Tani Bas Nas Cibatu Sukabumi Telah mendapatkan respon positif Dari berbagai kalangan masyarakat Salah satunya mendapatkan pesanan 4 ton beras organik merah dan putih Varian Sintanur dari PT Sinar Mutiara Angkasa Yang berlokasi di Tangerang, Banten Kelompok Tani Sari Alam dan Riyong Gunung Merupakan dua kelompok petani binaan Lembaga Pemberian Ekonomi Mestahik Bas Nas Di Desa Cibatu Sukabumi Jawa Barat Yang memproduksi beras organik dengan berbagai macam varian Didasari dari hasil pertemuan dua minggu sebelumnya Dengan PT Sinar Mutiara Angkasa Hal ini menjadi aktivitas Kelompok Tani Binaan Bas Nas Dalam menerapkan potensi pasar yang telah tertera Dalam bisnis model kanvas milik kelompok tani Pemesan beras organik akhirnya disepakati oleh Ketua Kelompok Tani Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Dan PT Sinar Mutiara Angkasa Dengan total pemesanan awal sebanyak 2 ton beras organik merah Dan 2 ton beras organik putih Namun dalam memenuhi kebutuhan pasar Perlu adanya persiapan produk mulai dari giling sampai grading tentunya Sehingga melibatkan anggota petani hingga istri petani Serta didampingi pendamping Bas Nas sebagai quality control product Ada pun gabah dan beras yang disiapkan berasal dari Kelompok Tani Sari Alam dan Riung Gunung Binaan Bas Nas Baik Kedepannya kelompok tani Binaan Bas Nas ini akan melakukan kontrak kerjasama dengan PT Sinar Mutiara Angkasa Dalam pengadaan beras merah organik Pada musim tanam di bulan Maret hingga Mei 2021 Dengan rencana hasil panen sebanyak 40 ton beras organik Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Bas Nas melalui program Zmart Berupaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha retail mikro Untuk mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan Saat ini telah terrealisasi 25 saudagar Zmart Di Kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 15 desa Dan 4 kecamatan yakni kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cipatat, dan Cisarua Dirismikannya 25 saudagar Zmart dari 50 saudagar yang akan diinisiasi di Bandung Jawa Barat Di tahun ini terlaksana di Warung Saudagar Erne Fitriani Kampung Cita Laksana, Cipatat, Bandung Barat Hingga saat ini Zmart telah berdiri di 1.304 titik Yang tersebar di 10 provinsi dan 28 kabupaten kota se-Indonesia Zmart di provinsi Jawa Barat sendiri telah ada 531 titik Tersebar di 13 kabupaten kota yaitu Depok Kota dan Kabupaten Bogor Kota dan Kabupaten Bekasi Kota dan Kabupaten Bandung Kabupaten Garut Indramayu Sukabumi Karawang Kuningan Dan Bandung Barat Adapun kondisi saudagar Zmart secara umum yang telah didampingi selama 3 bulan ini Mulai menunjukkan perkembangannya Omset harian usaha yang berangsur meningkat Display produk yang rapi Dan tertata baik Peningkatan pelayanan dan pencetatan omset harian usaha juga sudah dijalankan oleh seluruh saudagar Zmart Peresmian ini dihadiri pimpinan Basnas Republik Indonesia Rizaludin Kurniawan Bupati Bandung Barat Haji Umbara Ketua Basnas Bandung Barat Hilman Farid Dan Kepala LPM Basnas Dedenguswanda Program Zmart adalah sebuah program pemberdayaan untuk membantu para pengusaha warung retail Dalam menjalankan usahanya Bantuan yang diberikan berupa branding equipment Pengadaan barang Dan pendampingan dengan harapan agar para mustahik ini Nantinya bisa tumbuh dan bisa menjadi muzaki Saudagar Zmart Binaan Basnas diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan Dari program Zmart Sehingga selain meningkatkan kondisi ekonomi secara beriringan Juga meningkatkan iman dan takwa Serta jiwa sosialnya Pemirsa Basnas News akan segera kembali setelah jeda berikut Assalamualaikum Hai saya Zaskia Mekani Buat seluruh masyarakat Indonesia Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzangkat Dan kalau bingung pengen menyalurin zakat kemana sih Basnas aja salah satu lembaga terpercaya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali di Basnas TV Kelompok jahit serimpi Binaan Basnas Rimartani Piyungan Bantul Daerah Isimewa Yogyakarta Berkunjung ke pondok pesantren Ubay Bin Kaat Yang terletak di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi Juga sekaligus tindak lanjut Dari tawaran pesanan baju seragam Serta permak dari salah satu pengurus yayasan tersebut Dengan didampingi sahabat seluruh Sesampanya di lokasi anggota kelompok jahit serimpi Langsung melakukan proses pengukuran badan para santri Dan pengecekan seragam lama untuk dipermak Setelah berdiskusi dengan salah satu ustad dan pendamping dari yayasan Rencananya pihak yayasan akan memesan seragam berupa baju atasan Dan celana Seragam batik santri Seragam batik ustad Serta permak seragam lama dengan total pesanan sekitar 50 potong Pihak yayasan menjelaskan bahwa pembuatan seragam ini Bukan untuk keperluan komersil Melainkan digunakan untuk kebutuhan pondok pesantren dan kemanusiaan Dengan niat yang tulus kelompok jahit serimpi Memberanikan diri untuk mengambil proyek ini Guna melatih anggota dalam melayani jahit sejahit Sekaligus memperluas pasar Dengan adanya pesanan ini Dapat terjalinnya kerjasama yang berkelanjutan Dan dapat membuka pintu-pintu rezeki yang lain Bagi jahit serimpi Pemirsa informasi ini menjadi penutup jumpa kita Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik Seputar kebangkitan zakat Tetaplah menjaga kesehatan dan menggunakan protokol kesehatan Jika keluar rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh